assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya kawan spoteman bersama saya tentunya mas budi apa kabar kalian semua di hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dan tak lupa yang paling utama yaitu mudah-mudahan kalian yang beraktifitas di hari ini selalu diberi kemudahan dalam menjemput riski di jalan untuk menjemput riski lewat aplikasi Go Partner atau Gojek ya kalian mudah-mudahan diberikan lancaran kemudahan dalam mendapatkan order tentunya hasilnya berkah dan barukah untuk keluarga kalian untuk istri untuk anak untuk orang tua atau bahkan untuk diri kalian sendiri tentunya itu yang paling utama berkahan ya temen-temen ya Oke pada kesempatan kali ini saya mau berbagi apa namanya informasi atau pandangan saya ya temen-temen ya tentunya ini udah lama saya pelajari ya temen-temen ya saya selalu belajar dan saya selalu memperhatikan hal ini temen-temen ya ini udah saya pelajari udah bertahun-tahun bahkan udah sebelum saya menikah atau baru saya menikah itu udah saya terapkan sampai detik ini dan selalu saya bisa hindari itu ya Nah apa sih temen-temen informasinya atau apa yang bakal saya kasih tahu itu tentang apa hal apa nah ini temen-temen kita adalah seorang muslim ya temen-temen ya bagi kalian yang menonton kalian seorang muslim tentunya ini perlu jadi perhatian khusus karena ini tentunya menyangkut keyakinan kita sebagai umat muslim tentunya temen-temen ya ini adalah termasuk dosa besar ke dalam dosa besar ya temen-temen ya apa itu temen-temen ya yaitu riba temen-temen ya riba kenapa saya bilang riba ya temen-temen ya karena riba ini adalah dosa besar tentu kita udah tahu atau kalian yang konsen terhadap Islam selalu mempelajari tentang Islam seluk beluknya hukum-hukumnya itu kalian selalu mudah-mudahan kalian selalu dalam keistikomahan kalian ya temen-temen atau kalian yang belum mengetahuinya semoga kalian mendapatkan informasi dari video saya ini mudah-mudahan dapat kalian petik hikmahnya temen-temen nah untuk masalah riba ini tentunya yang anehnya begini temen-temen ya menyayangkan sih saya kesehatan orang biasa ya nggak bisa apa-apa cuman saya hanya lewat seperti ini video semacam ini bisa berbuat apa-apa tentang kepemerintahan karena anehnya ini riba ini tidak tertuang dalam hukum pidana hukum keahu api negara betul nggak bener ya tapi riba ini tertuang dalam Al-Quran ya tentunya udah jelas riba ini adalah haram bahkan tingkat haramnya itu paling ringan itu adalah seperti ibaratnya kita mencinahi ibu kandung ibu kandung sendiri temen-temen bayangin saking saking besar dosa dosa ini temen-temen ya nah kenapa dosa besar ini nggak tertuang dalam KUAP itu saya nggak paham ya padahal landasan kita itu Pancasila yaitu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa seharusnya sih saya bukan mau kayak maksudnya menghilafah hilafah kan enggak ya tapi kalau landasannya udah yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa harusnya kan kita mayoritas Islam Muslim gitu temen-temen harusnya bisa menerapkan yang namanya hukum riba itu cuman emang perlu pengkajian lebih dalam gitu temen-temen ya atau para ahli mungkin bisa menambahkan cuman nggak semudah itu temen-temen ya bahkan tokoh-tokoh yang berpengaruh pun sampai saat ini nggak ada yang belum ada yang terlihat bisa memperjuangkan riba itu untuk masuk ke dalam hukum pidana atau KUAP ya tapi hukum Allah selalu ada selalu pasti ya temen-temen ya yang itu yang paling utama kalau kalian seorang Muslim yang taat yang selalu memperhatikan haram sama hal-halnya nah terus apa sih Bang kaitannya sama dunia gojek itu temen-temen ya tentunya pasti ada temen-temen di dunia gojek kenapa saya buat video ini pasti ada hubungannya sama gojek kalian tentu Hai mitra yang dari 2000 minimal ya minimal ya dari 2017 atau bahkan 2015 itu kita dapat yang namanya saham ya temen-temen ya kalau setahu saya mungkin saya cuman setahunya yang yang mitra yang dari 2018 atau 2019 tuh yang mendapat 1000 lembar mungkin kalau yang dibawah itu lebih banyak ya temen-temen ya saya lupa tuh berapa lembarnya nah itu kita dapat saham temen-temen ya dapat saham atau saham lah pokoknya ya saham ya sekuritas gitu ya temen-temen ya Nah kenapa saya sampai ke tahap itu menyinggung saham ya temen-temen ya gini temen-temen ya kita perlu ketahui saham itu ada ada saham yang syariah dan ada saham yang konfesional dan seperti halnya semacam bank ada yang syariah dan konfesional dan bankpun sampai detik ini yang syariah itu belum tentu murni syariah temen-temennya yang bank yang murni syariah itu yang saya tahu ya yang bukan murni sih sebenarnya yang mendekati syariah itu saya setahu saya bank muamalat dari dulu dan saya pun dari dulu punya bank itu sebetulnya muamalat gitu temen-temen cuman gojek ini adanya cuman BCA dan nanti mungkin penjelasannya beda lagi ya tentang BCA itu temen-temen ya Nah sekarang kita fokus buat saham dulu saham Gotoh ini ya saham Gotoh atau Ipo gitu temen-temen ya Nah perlu temen ketahui mungkin nggak banyak konten kreator atau youtuber ojek online atau gojek khususnya yang menaikkan isu ini ya temen-temen ya mungkin saya belum pernah lihat sih cuman setahu saya naikin isunya cuman ya kapan cair kapan cair hanya itu aja ya mungkin set terkait hukum-hukumnya hampir nggak ada mungkin saya baru ini doang ya jadi temen-temen yang melihat video ini mungkin Alhamdulillah temen-temen ya kalian yang melihat video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat ya memberikan informasi terkal memberikan informasi untuk kalian terkait halal atau haramnya saham Gotoh itu temen-temen ya Nah saya sudah pelajari temen-temen ternyata saham Gotoh itu bukan sariah ya temen-temen ya Nah kalau artinya udah bukan sariah tentunya itu hukumnya apa temen-temen ya hukumnya pastinya riba karena disana ada unsur perjudian ada unsur ketidakjelasan akadnya gitu temen-temen ya yang saya pelajarin gitu ini saya meringkas saja temen-temen punya intinya yang saya pelajari itu saham Gotoh itu enggak sariah pokoknya ya temen-temen artinya kalau enggak sariah pasti haram ya temen-temen yang nah kalau bagi kalian atau abang-abang abang-abang yang konsen sama hukum-hukum Islam itu kalian perlu perhatiin ini ini sebagai peringatan ya temen-temen ya apalagi kalian yang udah punya keluarga punya anak punya istri nah kalian kan menjemput nafkah di Gojek ini tentunya pengen yang namanya hasilnya itu berkah gitu temen kalau berkah itu artinya jangan sampai bersentuhan yang namanya riba tadi nah saham Gotoh itu haram temen-temen ya haram gitu jadi saya pun begini tuh saya udah saya pas ada tawaran untuk mengisi form saham Gojek itu kemarin saya nggak isi itu temen-temen dan diperintahkan buat buat apa namanya namanya eh suruh download apa temen-temen ya kalau enggak ah sayang soalnya saya nggak sampai setapsan asum saya cuman dengernya harus download aplikasi buat saham itu mengetahui mengetahui track penjualan pembelian atau naik turunnya saham Gotoh tersebut saya enggak udah pasti saya nggak bakal ngikutin udah nggak bakal download ya karena saya tahu saya udah pelajari hukum-hukum riba itu ya temen-temen ya itu salah satunya ini adalah informasi yang sangat penting ya khususnya kalian adalah seorang muslim ini pasti penting karena nafkah atau yang bakal kita dapet itu pasti haram temen-temen ya kalau haram kita nggak layak buat kasih nafkah ke istri atau kalian belikan beras untuk untuk anak dan istri kalian karena kenapa temen-temen ya kita adalah driver gojek sejatinya kita tentunya yang kalian konsen terhadap hukum-hukum Islam tentunya mau yang namanya rezeki kalian atau nafkah kalian selalu halal gitu temen-temen enggak karena kalau saya pribadi prinsip saya pribadi dari dulu semenjak menikah begitu punya anak atau sebelum menikah itu sel selalu yang namanya jangan sampai saya mendapat kerjaan terus hasilnya itu haram temen-temen apalagi sampai terus punya anak terus kita kasih makan tuh dari hasil dari hasil atau cara yang haram temen-temen ya jangan sampai itu sangat berpengaruh temen-temen ya sangat berpengaruh untuk pendidikan anak kita untuk membentuk karakter untuk membentuk adat atau kebiasaan si anak ini dan keluarga kita bahkan bisa berpengaruh sama istri kita gitu temen-temen ya jadi kalau kita mau membentuk anak kan banyak temen-temen yang pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleh gitu temen-temen ya anak yang berbakti kepada orang tua anak yang berada mulia anak yang penuh manfaat tentunya untuk agama untuk Islam tentunya ya temen-temen ya itu kita harus selalu perhatikan yang namanya nafkah kita temen-temen ya nafkah kita itu sangat penting gitu secara langsung secara kasat mata enggak terlihat temen-temen efeknya enggak terlihat cuman itu bertahap temen-temen itu ada masanya itu ada ada tandanya itu ada tanda-tandanya secara kasat secara langsung itu enggak terasa kalau kayak kita makan sambal enggak langsung pedes gitu temen-temen ya jadi nanti terlihat kalian ngerasain sendiri di efek di anak kalian sendiri gitu makanya jangan heran kalau ada anak bahkan sebelum dewasa anak itu sulit diatur betul enggak sulit diatur sulit dikasih pendidikan gitu jangan heran juga kalau anak-anak para alim ulama atau ya pokoknya anak-anak ustadz tapi enggak menjamin ya tapi kebanyakan mayoritas yang anak-anak yang selalu dijaga nafkahnya dari keharaman untuk tetap halal itu pasti ada pengaruhnya temen-temen yakin dah begitu contohnya terdekatnya anak saya begitu temen-temennya Alhamdulillah temen-temen ya meskipun profesi gojek ini dianggap sebelah mata kebelakangan ini dulu emang ya pendapatannya besar sebelum saya masuk itu punya dan begitu saya baru 2019 itu masuk gojek itu udah mulai dianggap sebelah mata ya beridentiknya dengan kemiskinan dengan kekurangan ya pas-pasan gitu betul enggak bahkan ada yang bilang miskin begitu kalau driver gojek itu miskin-miskin gitu makanya banyak yang bersedekah buat driver gojek gitu ya yang waktu zamannya covid gitu ya itulah anggapannya ya ya bisa bener bisa juga enggak cuman emang rata-rata pasti kita enggak menutup mata kalau emang kita ini driver gojek ini sekarang ya rata-ratanya segitu ya pas-pasan lah kalau miskin ya itu kalian sendiri yang menilai miskin atau itunya tapi kita jangan ini temen-temen ya jangan patah arang atau merasa hina karena saya pun tentunya milih gojek ini karena beberapa alasan gitu temen-temen ya saya bukannya enggak mau bekerja ya temen-temen ya saya sering bekerja bahkan keluar masuk dan saya sering keluar juga karena enggak cocok dengan ideologi saya yaitu tentang halal dan haramnya dan banyak ya saya baru bisa ngelihat pendapatan atau cara yang betul-betul maksudnya bukannya betul-betul masih aman ya ini di gojek temen-temen ya gitu temen-temen nah itu kembali lagi kita itu sangat pengaruh temen-temen untuk pendidikan anak kita gitu nah ini pengaruh bener-bener pengaruh gitu temen-temen anak saya itu Alhamdulillah diajar ngaji dari umur 2 tahun sampai sekarang itu gampang itu temen-temen gampang itu nangkapnya itu gampang itu gampang aja gitu padahal bapaknya cuman seorang gojek online gitu temen-temen ya gizinya ya terbatas gitu enggak enggak bagus-bagus banget ya secukupnya aja gitu cuman anaknya itu pengaruhnya Alhamdulillah temen-temen yang namanya berkah itu kan yang namanya berkah udah enggak ada harganya maksudnya udah enggak ada nilainya itu sangat-sangat mahal sekali kalau dinilai udah enggak bisa diukur ya temen-temen ya keberkahan itu Nah itulah salah satunya efeknya itu tanda-tandanya temen-temen bahkan anak saya nih baru umur dua bulan anak saya yang kedua temen-temen ya Nah kan sewaktu-waktu udah saya biasanya dulu metodenya sama-sama anak yang saya pertama selalu saya ajak ke masjid gitu temen-temen ya selalu saya ajak ke masjid pelan-pelan dulu anak saya itu yang pertama agak cengeng emang lama-lama itu saya istiqomah terus ngajak pemenjid lama-lama terbiasa gitu jadi kayak semacam kayak udah denger suara ajaan itu ngajak saya terus gitu maksudnya ayo Abi ke ini ke masjid gitu jadi semangat gitu temen-temen semangat tuh belajarnya juga semangat temen-temen belajar baca-baca ininya baca tulis gitu ya baca tulis itu dia semangat kalau les itu semangat kalau ada halangan misalkan gurunya nggak bisa ngajar itu dia kecewa ngerasanya kecewa ya enggak les kata kata anak saya itu yang pertama gitu itulah keberkahan temen-temen bahkan anak saya yang kedua ini udah mulai saya ajak ke masjid ya karena baru saya tunggu waktu yang tepat karena karena saya ya saya biar nggak terlalu ngeganggu ya jemaah yang lain saya pelan-pelan awalnya gitu kan saya ajak udah sekali dua kali jadi itu seneng temen-temen bayangin itu tanda-tandanya temen salah satu tandanya kita juga harus pinter-pinter mendeteksi tanda-tandanya itu keberkahan itu dari situ temen-temen itu anak saya seneng-seneng banget bahkan kalau saya nggak ajak karena kan masih kecil lakutnya kan lari-larian namanya anak umur 20 bulan ya kan anak umur-umur masih 2 tahun pun belum genep gitu temen-temen ya ngomongnya tuh pun belum lancar ya temen-temen yang masih sebatas 5 kata 6 kata belum bisa merangkai gitu ya kalau anak-anak umuran itu gitu dia seneng temen-temen saya ajak sekali dua kali nah saya kan selalu udah udah hafal ya metodenya ya pasti setelah saya selalu ngambil sab yang pojok yang agak belakang kalau mendidik anak tuh harus begitu dulu temen-temen jangan sampai kita mengganggu mengganggu jemaah yang lain jangan kita ngambil sab yang paling depan gitu temen-temen meskipun pojok saya kalau mendidik anak bawa anak gitu ke masjid saya ngambil sab yang paling belakang paling pojok gitu saya anak saya saya pojokin karena kan emang hukum emang begitu aturannya gitu kan jadi sabnya itu jangan sampai mengganggu orang-orang orang-orang dewasa yang lain gitu kalaupun anak sampai nangis kita bisa-bisa berbalik arah dengan mudah aja tanpa mengganggu jemaah yang harus saya harap mulu jangan sampai mengganggu jemaah yang lain kalaupun nangis tapi Alhamdulillah temen-temen anak saya yang kedua itu anteng saya juga kayak gimana ya terharu gitu temen-temen saya mau nangis itu temen-temen kadang-kadang bapaknya hanya seorang driver ojek online gitu tapi anaknya Alhamdulillah Masya Allah gitu temen-temen paham saya kaget juga padahal kalau di rumah itu gue aktifnya bukan main temen-temen suka manjat-manjat suka naik sepeda naik sepeda tuh umur 20 bulan bayangin naik sepeda roda tiga atau sepeda kakaknya tuh dinaik-naik kalau di rumah udah aktif banget gitu tapi begitu dia sholat itu kayak kayak ada yang ngejaga gitu temen-temen temen-temen kayak ada ngejaga kayak ada yang malaikat yang menjaga itu dia anteng gitu temen-temen kadang-kadang lucu juga gitu maksudnya saya terharu juga gitu jadi kayak mau nangisnya jadinya kan saya kayak terharu pas ngajak saya anak kedua itu saya aja ke Moshola kan rumah saya deket Moshola ya deket banget cuman 50 meter ya itu sih saya terharu banget gitu kok bisa ya gitu maksudnya jadi di rumah rumah itu kayak semacam praktik banget gitu nggak bisa diem manjat-manjat gitu waktu banget begitu pas di Moshola itu saya ajak sholat itu bener-bener temen-temen anteng saya juga heran gitu temen-temen dari mana tuh bisa begitu Nah itulah salah satu keberkahan temen-temen kita harus pandai-pandai ngebaca itu dia anteng dia pas kita lagi sholat begitu kalau sujud ya sujud cuman sujudnya begitu belum paham gitu belum bisa menahan ya namanya anak umur segitu kan sujudnya sujud ya kepalanya kebawaan sampai ke mana-mana ke sajadah gitu kan sujud ya Allah Akbar gitu cuman kalau yang gerakan yang lainnya masih terbatas ya kan jadi dia besi baru bisa ya baru bisa sujud begitu kan kalau orang berdiri ya dia berdiri gitu diem gitu cuman kadang suka ngesengin kakaknya sedikit cuman nggak sampai lari-larian gitu kan ada tuh anak kecil yang lari-larian sampai kemana-mana tapi alhamdulillah anak saya udah dipojok aja gitu dipojok cuman kalau iseng ya iseng misengin kakaknya kan saya bawa juga anak saya yang pertama kalau kakak yang pertamanya udah ngerti udah paham karena udah sering saya ajak gitu udah paham sampai sekarang bahkan lebih kayak lebih matang gitu temen-temen ya karena sekali lagi itu proses temen-temen ya Nah kalau akun kalian kan anjep juga kayak gitu temen-temen prosesnya jadi nggak bisa langsung kerasa kayak kita makan sambal pedas gitu enggak ya jadi efeknya selanjutnya gitu temen Oke teman-teman ya itu tadi kita balik lagi teman-teman untuk keberkahannya bagi teman-teman yang punya udah terlanjur terdaftar atau baru tahu tentang ini tentang saham saya sarankan kalian ya sebisa mungkin jangan sampai dipakailah gitu maksudnya kalian sedekahin aja gitu temen-temennya udah terlanjur daftar udah terlanjur punya aplikasinya yang sekuritasnya itu aplikasi sekuritas ya udah kalau udah terlanjur ya udah kalian sedekahin aja kalau nanti cair kalau saya sih kemarin nggak ngisi-ngisi udah seperti saya tolak gitu saya karena saya selalu menjaga namanya itu tadi yang saya bilang di awal nah itu temen-temen sedikit cerita tentang saham yang gojek ya temen-temen ya kalau untuk seperti apa saham yang sariah seperti apa sih Bang gitu mungkin mudah-mudahan saya bisa menjelaskan di kemudian hari dan doakan saya selalu sehat ya teman-temannya saya doakan juga kalian yang selalu sehat yang selalu keep halal untuk keluarga kalian itu paling utama temen-temen ya apapun hasilnya berapapun jumlahnya berapapun nominalnya itu yang penting halal ya temen-temen ya kalau udah halal Insyaallah pasti berkah mudah-mudahan temen-temen ya dan itu efeknya pasti nanti di keluarga ya temen-temen ya Oke itu aja temen-temen video kali ini yang bisa saya bagikan Oh ya maaf temen-temen ya kemarin mungkin ada yang kesinggung ya sekalian aja ya meskipun beda topik mungkin ada yang kesinggung mohon maaf ya temen-temen ya kalau kalian penggemar tutor tersebut saya nggak mau nyebutin namanya saya mohon maaf dan ini mau bulan puasa saya nggak mau ada yang merasa tersinggung-tersinggung tentang video saya cuman begini temen-temen saya harus membuat video video itu karena saya harus harus menyeimbangkan ya temen-temen harus menyeimbangkan kalau ada informasi yang menurutnya nggak bisa dipraktekkan sepenuhnya bukan enggak bukan salah tapi nggak bisa dipraktekkan keseluruhan jadi beda-beda tergantung karakter atau get tergantung layanan terutama food itu itu bahkan itu sebagian besar nggak bisa diterapin semacam itu kalau food ya kalau goret B mungkin bisa ya temen-temen tapi nggak sepenuhnya bisa tepat gitu jadi saya harus menyeimbangkan perlu ada yang saya tambahkan untuk video saya yang sebelumnya temen-temen ya yang kalian kalau kalian pernah menilai itu bentuk dari suatu gibah ngomongin orang yaitu hak kalian cuman saya disini konten kreator juga berkewajiban atau bukan berkewajiban sih namanya perlu yang namanya menyimbangkan kalau ada disinformasi yang kurang ya bukan kurang sih saya perlu menambahkan saya tambahkan itu temen-temen ya Oke itu saya mohon maaf juga buat tutor atau yang saya maksud ya menemannya saya mohon maaf sebesar-besarnya saya bukan nggak ada maksud untuk menggibahi kalian menggibahi tutor tersebut ya sekali lagi saya mohon maaf saya ya cuman sama-sama kita driver harus saring respect lah ya temen-temen ya oke itu video dari saya kali ini dan tunggu video saya selanjutnya di hari Senin ya temen-temen ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup oke temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh